Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube solusi tv di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara menonaktifkan mode darurat di hp samsung seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube solusi tv oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara menutup akses kontak di gate kontak hp samsung A03 untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas oke buat teman-teman yang sebelumnya sudah menghidupkan atau mengaktifkan mode darurat atau mungkin teman-teman yang disini gak sengaja ya ke pencet mode darurat nah tapi teman-teman gak tahu gimana cara mengembalikannya sebenarnya untuk mode darurat ini untuk menghemat baterai ya teman-teman karena disini hanya bisa menggunakan senter hanya bisa menggunakan telepon untuk memanggil nomor disini kita gak bisa buka aplikasi-aplikasi lain ya seperti line, whatsapp, instagram dan sebagainya nah jadi buat teman-teman yang gak sengaja aktifkan mode darurat ini teman-teman jangan panik karena kita bisa banget dengan mudah menonaktifkan mode darurat ini oke untuk caranya disini kan untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman kalau untuk mode darurat nah untuk nonaktifkannya kita klik saja titik 3 yang ada di pojok kanan atas nah kemudian disitu ada opsi nonaktifkan mode darurat nah itu langsung saja kita klik nah kemudian ini tinggal kita tunggu sampai 100% ya ini biasanya cepat kok teman-teman oke ini kita tunggu biasanya kalau kita sudah nonaktifkan mode darurat maka semuanya akan kembali normal ya teman-teman ini kita lihat setelah selesai nah ini teman-teman ini sudah kembali dari mode darurat ya untuk tampilannya tetap sama kemudian aplikasi-aplikasi di hp kita tetap ada dan data-data pun juga tetap ada teman-teman di hp kita gak akan terhapus sama sekali nah jadi caranya gampang banget kan teman-teman untuk menonaktifkan mode darurat di hp samsung teman-teman bisa langsung coba lakukan cara yang sudah saya bagikan kali ini oke semuanya jadi itu tadi tutorialnya cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara main ometv server luar negeri untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi selamat menikmati selamat menikmati